Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Mr. Akang apa kabar babi-babi apa kabar nyak-nyak enjang, enjing, semuanya terutama adik-adik kita nih Mr. Akang mau tanya gimana adik-adik bosan gak di rumah tentu saja pasti adik-adik bilang bosan Mr. Akang Akang pesat jangan merasa bosan tinggal di rumah karena keluar rumah, di luar sana ada sesuatu yang berbahaya ada virus corona, jadi kita harus merasa senang tinggal di rumah sayangi diri kita sayangi diri adik-adik sayangi ibu bapak adik-adik sayangi keluarga kita semua agar kita bisa menjaga orang-orang yang tercinta semuanya selamat dan terhindar dari COVID-19 virus corona hari ini Mr. Akang akan bersama-sama yuk kita belajar saat ini di kota kita tinggal di kota Tanggerang Selatan dimana adik-adik semuanya enjang, enjing, enjing, inyak, babi akang yakin kita semuanya adalah orang-orang yang cerdas orang-orang yang modern orang-orang yang religious maka dari itu kecerdasan kita berada di kota yang modern kita harus melaksanakan sesuatu dengan religius yakinlah bahwa musibah yang kali ini menimpah kita semua di seluruh bangsa di seluruh negara adalah kehendak dari yang maha kuasa tetapi itu adalah sebagai pola yang diturunkan oleh yang maha kuasa agar kita bisa belajar dan semua bisa tahu serta mengerti akan hikmah dibalik apa yang diturunkan oleh yang maha kuasa kepada kita saat ini adik-adik enjang-enjangnya babi sekalian keluarga besar cintai sayangi dan jaga akan akan berbagi sekarang pola hidup new normal di kota kita ya ini tujuh protokol kesehatan yang harus kita terapkan kita tahu belakangan ini ada istilah new normal semuanya pasti tahu mister akan tahu enjang-enjangnya babi tahu ya adik-adik sekalian juga tahu ya itu harus disosialisasikan keadaan baru ini diprediksi akan jadi kebiasaan baru bagi kita semua untuk itu buat kita semua nih apakah kita sudah belajar tentang tujuh protokol kesehatan yang dimaksud nyok kita bareng-bareng nih bersama mister akan ya pertama nah kebersihan tangan menjadi sesuatu yang harus diutamakan ya so kita semua sudah tahu pasti bahwa berbagai bakteri sampai virus seperti virus corona ini dapat menyebar luas dengan mudah karena terjadinya kontak fisik kontak fisik yang paling sederhana adalah berjabat tangan oleh karena itu mencang-mencang minyak babi adik-adik semuanya kebersihan tangan harus mesti benar-benar dijaga bahkan mungkin kedepannya nanti kita tidak akan bermusapah atau bersalaman selama musim pandemi corona ini harap dimaklumi karena semua ini dilakukan adalah untuk memutus mata rantai daripada penyebar ruasan virus covid-19 harap kita mengerti ya bahwa sesuatu yang memadaratkan boleh kita hindari boleh kita setelah bersalaman tetapi kemudian kita harus langsung mencuci tangan menggunakan sabun atau minimal membersihkan tangan dengan hand sanitizer jadi standar untuk memastikan bahwa tangan kita bersih jadi utamakan tangan selalu dalam keadaan bersih adik-adik menjanjinya bapak perhatikan yang kedua ya yang kedua adalah tidak menyentuh wajah sembarangan nih wajah artis mantap jangan menyentuh sembarangan oke kalau dulu sebelum ada virus seperti ini kita bebas bebas saja menyentuh bagian wajah kita ya sekarang bukanlah dilarang tetapi sekali lagi kita harus ingat takutnya kita lupa tangan kita habis menyentuh sesuatu ada virus coronanya kemudian kita memegang wajah kita maka jangan salah bisa jadi diobok-obok wajah kita diobok-obok sama virus corona ya artinya yang kedua ini adalah tidak menyentuh wajah sembarangan jadi sekarang kita harus menganggap wajah kita ini laksana api terkait dengan protokol kesehatan yang pertama itu tadi nah selanjutnya adalah kedua ini menghindari menyentuh wajah ya jika belum memastikan tangan kita sudah bersih kalau sudah dipastikan tangan kita sudah bersih gak apa-apa dipoles juga wajah kita ya itu area wajah seperti muka ini kan hidung hidung ya mata mulut itu itu pintu-pintu gerbang di area wajah kita ya sedang berada di tempat umum karena kamu akan mudah lupa untuk menyentuh badan yang lainnya nah seperti kita pusing upamanya tiba-tiba lupa aduh nah itu kan kena jidat ya jadi hindari semaksimal mungkin setelah memegang sesuatu kita upayakan selalu ingat jangan memegang wajah dulu sebelum kita mencuci tangan kita ya makanya kepada suami yang mencintai istrinya yang mencintai anak-anaknya pulang dari mana-mana itu cuci tangan dulu ya jangan bukan menyentuh wajah istri yang imut-imut tau imut-imut itu mutlak bong-bong nah kita memegang wajah kita sendiri saja harus berhati-hati maka cuci tangan dulu sebelum masuk ke dalam rumah kemudian bersentuhan dengan istri kita dengan pasangan tercinta kita beserta anak-anak dan keluarga kita ingat yang kedua tidak menyentuh wajah sembarangan yang ketiga ketiga nih kita kalau bersin tutupi dengan lengan bagian dalam nih hatis nah contohnya seperti itu kenapa harus dengan lengan bagian dalam karena biasanya kita kalau bersin atau batuk menutupinya dengan begini ya nah takutnya kita kelupaan ini tangan bisa nyentuh apa saja kemudian ketika kita bersin ketika kita batuk ditutup seperti ini maka akan terkena nah maka akan juga tadi sebelum bikin video ini cuci tangan dulu karena pasti banyak memberikan contoh-contoh untuk menyentuh wajah jadi selalu ingat kalau bersin begini anggap aja kalau lagi bersin seperti itu kayak kita ngekepin hidung ya kan bau kentut umpangannya kentut telur busuk nah itu sama nutupinya jangan begini begini juga gitu ya nah itu jadi banyak hal yang harus kita lakukan dan ini hanya mengingatkan saja ini yang ketiga ya kalau bersin jangan lupa tutupi dengan lengan bagian dalam ini yang ketiga kemudian yang keempat kita jangan lupa kita harus menggunakan masker ya ini selalu sedia maka kalau mau berangkat kerja pulang kerja ini masker gak pernah lupa ya harus selalu stand stand by masker ya harus dibawa kemana-mana sehat atau sakit sekarang kita upayakan menggunakan masker ya agar supaya menjadi kebiasaan baru di era new normal ini hal ini karena terkait dengan anjuran berbagai pihak yang menyatakan penggunaan masker itu bisa menjadi salah satu ya pencegahan daripada penyebaran bahayanya virus COVID-19 jadi jangan lupa masker umpamanya adik-adik nih akan pesan sama adik-adik ya babenya ya mau berangkat kerja atau unyaknya mau berangkat pengajian eh lupa kagak pakai masker harus diingetin itu sama adik-adik ya babenya pakai masker dong gitu nyak-nyak pakai masker dong gitu ya jadi ada manfaatnya juga sih selain dari itu pakai masker itu kalau kita monyong tidak ketahuan sama orang kalau kita tidak ketahuan sama orang itu yang keempat sekarang kencang-kencang ya babenya sama adik-adikku yang tercinta perhatikan yang kelima yang kelima kita harus mau jaga jarak jaga jarak nih ya 2 meter gitu umpamanya nah kenapa ini dilakukan ini disebut physical distancing ya pastinya akan jadi hal yang terbawa sampai ke periode new normal ini harus dibiasakan ya kita akan mengatur jarak keberadaan diri kita dengan orang lain di luar orang lain di sekitar kita ya hal ini mengacu kepada anjuran juga dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa ada jarak aman untuk bersosialisasi agar tidak terpapar virus berbahaya virus corona umpamanya adik-adik harus ingat nih ada tukang balon oke 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 adik-adik pengen beli balon ya karena udah lama gak main balon balonku ada lima oke oke nah itu tukang balon adik-adik harus lihat dulu pakai masker gak dia ya yang kemudian kalau beli harus jaga jarak ya ingat jaga jarak ya itu yang kelima sekarang yang keenam yang keenam ini adalah bentuk daripada kita harus sama-sama saling menyadari ya kan yang keenam ini adalah bisa isolasi mandiri ya jadi jika kita atau keluarga kita atau salah satu diantara teman-teman kita mencangjing nyababek adik-adik sekalian merasakan tubuh kita ya punya gejala-gejala mirip dengan infeksi covid-19 atau memang sedang tidak sehat sedang kurang fit sedang sakit nah kita bisa mengkarantina diri sendiri ya di dalam rumah itu namanya karantina pribadi atau isolasi mandiri ini tentu akan membantu banyak pihak ya kan karena orang-orang di luar sana juga akan terjaga dari pemaparan akan terjaga dari terpaparnya virus corona jadi kita semua harus sudah bisa menyadari ya kalau kita demam tinggi kita panas kita batuk-batuk sudah sekian lama tidak sembuh selama 2-3 minggu ya kan maka kita harus mengisolasi diri ya tentu dengan selalu berkonsultasi melalui bifol dengan pihak-pihak puskesmas terdekat atau melalui RT-RT setempat agar mereka bisa membantu kita untuk bisa terus berhubungan bisa terus by phone bersama pihak-pihak kesehatan sehingga dengan isolasi mandiri pun insyaallah kita bisa kembali sehat nah kencang-kencangnya bapak adik-adik sekarang yang pamungkas yang ketujuh nih terutama sekali ini ya yang ketujuh ini jaga kebersihan ya minum multivitamin ya tidak hanya memenuhi nutrisi saja ya tubuh kita dipenuhi dengan makanan dan minuman saja yang bisa mengenyamkan perut tidak tetapi kita juga harus bisa mencari makanan-makanan yang menghasilkan daya tahan tubuh agar daya tahan tubuh kita terus optimal ya ini namanya mengkonsumsi lah kalau bahasa ini kita harus setiap hari bisa atau mendapat mengkonsumsi vitamin multivitamin harus kita cari ya nah dengan mengkonsumsi multivitamin itu juga akan jadi kebiasaan baru bagi kita nantinya di zaman sekarang ini dan ke depan nanti akan terbiasa mengkonsumsi vitamin sehat bahkan protokol kesehatan yang baru untuk dilakukan oleh banyak kalangan nah ini bicara soal multivitamin akan rasa semua juga sudah pada tahu vitamin cingnya apa B ada-ada juga pasti tahu ya itu bahwa mengkonsumsi vitamin C lah kalau tidak ya banyak vitamin-vitamin C ya kita tinggal cari saja itu vitamin C yang merupakan multivitamin paling tepat multivitamin paling tepat untuk tubuh kita ya mengandung vitamin C dan vitamin B kompleks seperti itu bisa juga daya tahan tubuh kita ini karena sering mengkonsumsi multivitamin maka daya tahan tubuh kita akan menjadi kuat dan tetap optimal itu tujuh protokol kesehatan untuk kita semua mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ingat jaga diri jaga keluarga jaga orang yang kita cintai dan jaga orang-orang terdekat dengan kita agar semuanya kita bisa sehat kembali bisa beraktifitas kembali dan selalu di hati mari kita bersama-sama menjalankan pola hidup sehat dengan tujuh protokol kesehatan demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati